selamat menikmati Kamis tanggal 7 Juli 2022 dan tentu saja di hari ini seperti biasa ya di edisi Kamis ada saya Eti Wahyuni dan rekan saya Trulia Oktafurba yang akan menyajikan informasi terkini terupdate terviral ya Trulia untuk isu di medan sekitarnya dan saat ini kita sudah menyiapkan 3 laporan yang akan Tribuners dengarkan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan nanti bisa menambah referensi baru bagi Tribuners, ya kan Trulia? ya betul sekali Kak ya sepertinya kita ini masih ini ya cuaca yang panas dan di hari keberapa nih ya setelah cuaca panas bersamaan dengan datangnya bersamaan dengan datangnya RI 1 oh ini hari kedua ya bukan maksudnya cuaca panas oh oke oke kalau RI 1 nya datang 2 hari yang lalu itu maksudnya iya di Sumatera Utara ya ada beberapa daerah yang digunjongi dan nanti itu adalah salah satu laporan kita ya untuk pada hari ini tapi sebelum laporan itu kita akan ada laporan yang pertama akan dibaca dengan siapa terlalu? silahkan Kak karena ini soal perselingkuhan soalnya kenapa? jadi saya apa salah dan dosa? karena ini sekali ini wanita yang pelakunya kalau laki-laki pelakunya nanti baru saya yang baca gitu iya Tribuner sekali ini berita dari seorang istri polris polisi ya dari Polres Diary si istri berinisial VS kemudian polisinya adalah itu Jeffrey Simangun Song yang diduga berselingkuh dengan maling pakaian berinisial RP unik ya ceritanya ya sangat unik dan ini pasti menjadi perhatian ya banyak netizen ya iya nah sialnya saat digerebek RP yang merupakan merondong dari VS bersembunyi di dalam lemari yang ada di kamar istri anggota Polres Diary tersebut menurut keterangan Kapol Seksi di Kalang AKP Sukanto Brutu RP ditangkap karena sebelumnya mencuri satu bal pakaian bekas milik Lestisi Tanggang yang ada di lapak jualan korban di Pasar Sidi Kalang Kabupaten Dairi jumlah pakaian bekas yang dicuri itu ada seribu lembar jangan-jangan salah satunya sudah dibeli sama si Terulia sedikit masih sebenarnya ya seribu lembar dijual melalui Facebook setelah pada pelaporan terkait kasus pencurian ini pihak Polres mulai melakukan penyelidikan dan AKP Sukanto Brutu menyebutkan dari hasil penyelidikan petugas ternyata maling pakaian bekas itu adalah si RP ini RP diketahui tengah berada di kediaman VS istri anggota Polres Diary atas informasi itu petugas Polsek Sidi Kalang kemudian mendatangi rumah VS di perumahan Surbakti kecamatan Sidi Kalang Kabupaten Diary dan saat didatangi petugas RP sempat tidak kelihatan namun karena informasi yang didapat polisi sudah akurat petugas pun menyisir sebuah rumah milik VS ketika polisi memetiksa kamar VS petugas curiga dengan lemari pakaian warna putih milik istri anggota Polres Diary tersebut saat pintu lemari dibuka ternyata di dalamnya ada RP si maling pakaian bekas tanpa buang waktu polisi langsung memborgol RP yang tak lain adalah salingkuhan atau berondong dari VS yang mengatakan saat ini pelaku dan barang bukti diamankan ke Polseksi di Kalang dan Tribuners kita akan saksikan videonya berikut ini untuk lebih jelas lagi ini ada bukan video grafis ya pasnya motion grafis ya bukan video penangkapan ya baik kita saksikan berikut ini selamat menikmati selamat menikmati iya itu tadi ya video yang bisa kita saksikan bersama penangkapan terhadap si maling pakaian cuman belum jelas ini penangkap ditangkapnya karena maling pakaian atau karena laporan peselingkuhan nanti bisa kita tanyakan kepada reporter yang di lapangan ya kita tanya lebih jelas lagi kepada yang ada di lapangan dengan Alfi ya selamat sore Alfi selamat sore kaiti selamat sore Bang Peruli bisa dikeraskan suaranya ya selamat sore makin banyak berewoknya selama di dairi ya Alfi ya ya oke Alfi ini akhirnya ini si RP ini ditangkap karena kasus pencurian atau juga ada kaitannya dengan perselingkuhan menurut keterangan dari Kapolsek Sidi Galang RP ini ditangkap karena terlibat kasus pencurian dimana barang yang dicurinya ternyata milik bibinya sendiri di lapak penjualan pasar Sidi Galang kebupaten Deri gitu Bang jadi ini soal perselingkuhan ini kenapa bisa muncul ini ya istilah perselingkuhan gitu kenapa apa memang ada laporan atau dari hasil pemeriksaan gitu kalau mereka itu adalah selingkuhan atau hanya secara kebetulan didapatkan di kamar bagaimana menurut keterangan yang saya dapat bahwasannya VS ini merupakan masih merupakan istri istri sah dari salah satu anggota yang bertugas di Polres Deri dan setelah saya menelusuri ternyata memang benar bahwasannya VS merupakan masih istri sah dari anggota Polres Deri yang berpangkat Aibtu dan ketika dikonfirmasi dia membenarkan bahwasannya itu merupakan istrinya dan sudah berpisah kurang lebih selama sebuah tahun dan saat ini proses perceraian mereka masih berlanjut di Polres Deri dan menurut keterangan dari suaminya yang merupakan anggota polis itu mengungkapkan bahwasannya si sang istri sudah berulang kali ketahuan berselingkuh dengan pria lainnya dan makanya itu dia memutuskan untuk meninggalkan sang istri yang kurang lebih selama 10 tahun dan saat ini proses percaraannya itu masih berlanjut di Polres Deri artinya memang sang suaminya sudah tidak terkejut sudah memang informasi seperti ini sudah diketahui sebelumnya memang menurut keterangan dari sang suaminya juga dia tidak merasa heran dengan adanya kasus ini karena menurutnya selama ini sudah berulang kali melihat sang istri bersama dengan pria lain dan apalagi dia pun menegaskan bahwasannya RP ini juga merupakan salah satu selingkuhannya karena kondisi RP yang ketika ditangkap saat itu sedang berada di kamarnya dan itu tentu menguatkannya bahwasannya RP ini merupakan selingkuhan dari istrinya Alvi apakah ada rencana dari si suami untuk menggugat keduanya baik istri maupun si RP ini kira-kira seperti apa apakah nanti memang karena proses cerai juga sebetulnya itu bagaimana bagaimana respon dari sang suami sementara ini untuk dari sang suami juga tidak tidak mengeberatan dengan masa ini karena dia juga sudah sudah geram sudah memang sudah tidak ingin lagi bersama dengan istrinya dan dia pun berharap agar proses perceraiannya di Polres Teri segera terwujud gitu itu bang oh berarti ini sekarang sedang dalam proses cerai ya sebenarnya sedang dalam proses gugatan gitu ya betul bang oke tentu tidak di Polres dong gugatannya di pengadilan negeri sepertinya ya ya kalau untuk pencurian pakaian sendiri Alvi kira-kira ada gambaran dari pihak kepolisian ancaman hukumannya seperti apa ya terkait dengan pasal pencurian yang dikenakan diterapkan oleh HRP tentu dengan pasal 363 dengan kasus pencurian dan selain itu si VS juga dijebuskan ke penjara dengan pasal 363 sub 362 contoh 480 dengan menyembunyikan ikut terlibat dalam kasus pencurian itu ikut terlibat dan menyembunyikan ini ya tersangka kejahatan ya barangkali ya bisa seperti itu ya jadi saat ini keduanya sudah diamankan pihak polisi sudah saat ini sudah diamankan dan keduanya juga sudah dimasukkan ke dalam sel tahanan konsek Siti Kalang Alvi yang terakhir mungkin si RP ini sendiri kalau boleh tahu dia sehari-hari apa pekerjaannya ya menurut dari keterangan korban ya yang juga merupakan bibinya dari si pelaku ini sehari-hari sehari-hari si pelaku ini sebenarnya sangat baik anaknya dan tidak pernah bahkan tidak pernah pulang terlalu terlalu malam nah semenjak si pelaku ini kenal dengan si VS ini maka tingkah laku dari si RP sudah mulai semakin berubah bahkan kadang pun tak pulang ke rumah dan juga berbeda dari biasa-biasanya kalau korban sendiri yang merupakan bibi apakah memang memang sengaja apa namanya memang berniat untuk meneruskan kasus ini sampai ke pengadilan atau barangkali kalau kasus seperti ini bisa melalui perdamaian Alfie ya menurut dari keterangan si korban yang juga merupakan bibi dari si pelaku saat ini dia masih pikir-pikir dulu apakah ingin melakukan perdamaian terhadap si pelaku dan namun dirinya menegaskan bahwasannya terhadap si pelaku VS itu sepakat ataupun bersitegas untuk tidak melakukan perdamaian namun untuk kepada pelaku si RP masih pikir-pikir dulu oke Alfie terima kasih laporannya semoga bisa segera selesai ya kasus ini masih ditunggu laporan-laporan selanjutnya selamat sore selamat bertugas kembali selamat sore kak selamat sore bang siap oke cukup unik ya kasusnya sebenarnya jadi agak sial juga ya naas juga si RP si pelaku pencurian karena dia ditemukan polisi dalam keadaan yang tidak nyaman serba salah baik kita akan lanjut ke berita kedua ini dari peristiwa musibah musibah kebakaran yang terjadi di Kota Binjai ya dua unit rumah yang berada di Jalan Sudirman Gang Ampera lingkungan 2 Kelurahan Kampung Binjai Kecamatan Binjai Kota Binjai Sumatera Utara Ludes terbakar pada hari Rabu siang tadi ya maaf maksudnya tadi malam ya sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat pantauan tribun medan saat menyambangi lokasi pasca kejadian tampak material bangunan kedua rumah hangus terbakar informasi yang diperoleh kedua rumah ini masing-masing milik Rizman Sulendra dan Juju Imanda saat ditemui wartawan menantu Juju bersama Randi menceritakan kronologi sebenarnya saat si jago merah menghanguskan kedua rumah tersebut kejadiannya sekitar pukul 18.30 saat maghrib Randi pada saat itu sedang berada di dalam rumah ada yang teriak api sehingga ia keluar rumah ternyata api dari dalam rumah berapa Pak Rizman dikatakan Randi ia pun bergegas melihat sumber api ia melihat sumber api namun karena api semakin membesar ia pun meminta pemilik rumah untuk bergegas keluar nah seperti apa kira-kira video dari berita ini mari kita simak bersama-sama oke bang bisa diceritakan awal mula kejadiannya itu bagaimana pada saat itu awal mula kejadiannya itu pada saat itu mool maghrib sekitar pagi setengah tujuh itu bang jadi tiba saat depan rumah terdiam bahwasannya api api gitu saya keluar saya keluar ke rumah tetangga yang berjikan api itu rupanya dalam rumah api yang lebih besar jadi saya bilang sama pemilik rumah itu udah bang keluar karena api itu gak bisa lagi dipadamkan gitu rupanya bapak yang tadi mau buka pintunya teringat anaknya lagi mandi gitu masuk lagi ke kamar mandi untuk selamatkan anaknya keluar itu udah dikepung sama api yang pemilik yang sebelah sebakar beribadian sini sama wajah oh ada ada kena luka bakar bang ya ada luka bakar yang pemilik yang sebelah sepengetahuan abang luka bakar itu parah atau gimana bang ya lumayan parah lah sudah dibawa berobat tapi bang ya oke bang kalau boleh tahu bang sepengetahuan abang sendiri itu sumber api dari mana ya makanya dari arus listrik tipi tipi infonya meledak ya meledak tipinya di atas bukit itu oke pada saat itu kemudian bang bagaimana bang warga sendiri katanya itu bergotok royong mengadamkan api ya iya warga semua bergotok royong sebelum pemakaran pemakaran datang warga datang untuk memakaran api itu datang membawa air membawa air yang dipadamkan api tapi api itu gak bisa lagi dipadamkan untuk harta benda sendiri bang ada yang bisa diselamatkan bang gak bisa diselamatkan berarti sama sekali habis sama sekali bang kalau boleh tahu ini berapa kira-kira kerugian bang kalau ditaksir ada ratusan juta bang kalau lebih kurang lebih kurang segitu bang ya bang sejauh ini sudah ada bantuan dari pemerintah setempat sendiri bang Alhamdulillah pemerintah udah pada berdatangan dari malam sampai tadi pagi sampai siang tadi udah ada datang untuk bantuan sendiri apa yang sudah diterima para korban bang itu saya belum tahu oh belum tahu ya cuman masih baru datang aja berarti bang ya ya itu tadi tribuners kasus kebakaran yang ada di kota Binjai cukup heroik juga ya si bapak ya menyelamatkan putrinya sedang mandi padahal rumah dalam keadaan terbakar ya dan Alhamdulillah keduanya selamat ya mesti bapaknya tadi sempat mengalami luka bakar ya sebelah di bagian tangan ya begitu ya truly ya baik selain video tadi kita juga akan mendapatkan informasi terkini dari reporter yang ada di lapangan persisnya di kota Binjai dengan Muhammad Anil ya jumpa lagi Anil kali ini dari kota yang berbeda ya Anil sudah berpindah tugas ya Nil selamat untuk pos barunya Anil bagaimana Nil kondisi sekarang Nil apakah rumah masih dalam keadaan tentu masih ini ya pembersihan atau bagaimana Nil kondisi terkini Nil oke baik selamat sore KIT Bang Tuli sebelumnya saya mengabarkan kembali Bang ya jadi itu 2 unit rumah yang berada di Jalan Sudirman Gang Ampera Lingkungan 2 itu Kelurahan Binjai Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai Sumatera Utara itu terbakar pada Rabu petang semalam itu menjelang Maghrib saya bilang seperti itu Bang jadi tadi saat saya menyambangi lokasi kejadian pasca kejadian itu tampak memang material kedua rumah ini sudah angus terbakar namun tadi saya sempat melihat juga bahwa lokasi sendiri itu sudah digarisi polisi Bang ya supaya tidak ada yang bisa masuk ke dalam lokasi kebakaran jadi menurut salah seorang menantu atau pemilik rumah yang bernama Juju atau menantunya bernama Randi itu menceritakan konologi bagaimana kebakaran itu terjadi jadi pada saat itu dari salah satu rumah yang bernama milik Risman itu awal mulanya terjadi konsulating listrik pada televisinya kemudian meledak hingga terbakar kebetulan TV tersebut itu berada di atas bopet yang diduga menjadi membuat api semakin marak seperti itu namun saat kejadian pemilik rumah itu Risman hendak keluar dari rumah mendengar perkataan dari Randi yang merupakan tetangganya namun ia teringat bahwasannya anak perempuannya itu sedang berada dalam kamar mandi sedang mandi seperti itu dia pun bergegas langsung menyelamatkan anaknya namun setelah ia keluar menyelamatkan anaknya itu namun kondisi rumahnya sudah penuh dengan api namun saat ia tidak keluar bagian lengan kanannya itu terkena apa ya bakar sehingga mengalami luka yang cukup serius seperti itu KET dan Bang Teruli ya baik ada berapa orang ya yang menjadi korban dari peristiwa ini gitu ya totalnya itu beserta keluarga dan sekarang mereka menumpang dimana kira-kira seperti itu gimana bagaimana Anil baik untuk korban itu memang satu orang aja itu pemilik rumah bernama Risman hanya dia saja dan saat ini para pemilik rumah ini sudah menumpang ke rumah keluarganya masing-masing karena tidak jauh dari lokasi kejadian itu rumah ada yang rumah adik kiparnya bahkan rumah sodaranya seperti itu Bang Teruli dan KET nah apakah ada bantuan barangkali dari tetangga gitu yang terpantau oleh Anil sampai sejauh ini oke baik Bang untuk di lokasi kejadian sendiri itu sudah didirikan tenda pos pembantuan itu yang mana berasal dari warga-warga sekitar dan tadi sempat saya singgung juga dari pemerintah kota kota binggi sendiri bagaimana apakah sudah ada bantuan Risman yang menjadi korban itu tadi sempat mengatakan memang sudah mendapatkan bantuan berupa sembako dari pemerintah kota namun untuk bantuan-bantuan material sendiri itu belum ada namun info yang saya terima tadi juga besok pesanan kepolisian baik BPBD kota binggi akan turun ke lokasi untuk membersihkan puing-puing material yang terbakar seperti itu Bang Teruli dan KETI Anil rumahnya ini kira-kira materialnya berupa batu atau papan yang mudah terbakar itu bagaimana menurut pengamatan Anil baik Pak jadi rumahnya ini kondisinya itu berdepetan sebelahan satu dinding seperti itu jadi yang satu itu dia setengah batu setengah kayu dan yang satunya lagi itu full batu seperti itu KETI namun yang cukup parah ini yang setengah batu setengah kayu karena bagian belakangnya itu habis terbakar ini rumah si Rizman tadi itu keduanya atau apakah rumah Rizman atau ada pemilik lain dua rumah dua-dua pemilik yang satu bernama Juju yang satu bernama Rizman cuman yang awal mula apinya itu berasal dari rumah Rizman TV-nya yang meledak kemudian untuk TV sendiri apakah memang TV apa? jenis apa ya? apakah memang memang mudah ya? mungkin kalau TV-TV tua atau TV TV-nya sendiri bisa diketahui LCD kah? atau TV yang masih pakai model salun bisa jadi kita waspada ya atau TV-nya yang masih ada tukil-tukilnya itu loh gitu itu TV jadul banget yang pakai kayu ya salon TV salon jadi kalau untuk jenis TV-nya itu tadi sempat belum saya singgungkan itu jenis LCD atau masih TV tabung cuman info yang saya terima memang belakangan ini kondisi listrik di daerah tersebut memang tidak stabil seperti itu bang kadang sering mati lampu kadang tidak seperti itu ada kemungkinan saat dia ingin menghidupkan TV itu arus yang biru di dalam rumah itu tidak stabil seperti itu bang berarti kelistrikanya ya kemungkinannya ya jadi televisinya hanya jadi pemicu tapi ini kan kita orang awam yang gak tahu ini sebetulnya baik kan Nil terima kasih Nil terima kasih mudah-mudahan semoga bisa cepat dibangun kembali rumahnya ya Bapak Risman dan Pak Juju tadi ya Pak Juju bisa mendapatkan tempat tinggal kembali dan korban diberikan kesabaran dan juga rezeki yang berlipat ya amin oke Anil terima kasih laporannya ya Anil ya tetap selamat sore selamat sore Anil oke itu tadi pemirsa tetap berhati-hati menggunakan barang elektronik apalagi di kondisi sekarang cuaca sedang panas-panasnya gitu ya kemudian listrik juga ya sering harus harus betul-betul menulis standar ya Turul ya betul silahkan Kak untuk berita ketiga kita yang terakhir iya yang terakhir ini terkait dengan RI1 Turul ya perlu kita informasikan juga kepada tribuners bahwa Presiden Jokowi Dodo mengunjungi pasar Petisah tadi pagi ya amatan tribun Presiden bersama Ibu Negara Iriana Jokowi tiba di pasar Petisah pukul 07.30 atau setengah 8 pagi kedatangan rombongan Presiden disambut oleh Gubernur Sumut Edirah Mayadi dan Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution beserta Ketua TPPKK Medan Kahiyang Ayo sebelum turun Presiden Jokowi Dodo juga melemparkan dua baju kepada masyarakat yang menunggu kedatangannya saat datang pun masyarakat bersorak memanggil nama orang nomor 1 tersebut Ibu Negara sempat membeli jambu biji khas Sumatera Utara di pasar Petisah Iriana berhenti sejenak saat melihat adanya pedagang buah yang menjajakan jambu biji bergegas timpas pamres sigap menangani pembelian tersebut dan pedagang jambu yang dibeli oleh Ibu Negara bernama Pinta Ukur Saragih mengaku senang sekaligus juga sedih Jokowi Dodo langsung menyapa 20 masyarakat yang telah didata untuk mendapatkan bantuan dari Presiden RI oh ini gak ada hubungannya dengan jambu tadi ya kemudian usai membeli dagangan kaki lima Presiden juga mengunjungi keadaan bawah pasar Medan Petisah terlihat Jokowi Dodo sempat menanyakan beberapa harga bahan sembaku kepada pedagang namun pedagang sempat mengeluhkan harga cabai yang tinggi dan selain mengunjungi dalam rangka kegiatan hari keluarga nasional atau harganas Presiden Jokowi Dodo juga mengunjungi kecamatan Medan belawan kota Medan Presiden dalam kunjungannya meninjau hasil bedah rumah tepatnya di bagan deli lorong 6 umum kembali ini baik kedatangan Presiden disambut antusias masyarakat belawan bukan tanpa sebab karena menurut mereka baru pertama kali ada Presiden yang mendatangi kecamatan Medan belawan berbiasa sekali ya mungkin kita perlu melihat seperti apa keseruannya kali ya harus harus kita lihat seperti apa serunya kita saksikan videonya berikut ini selamat menikmati 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 meriah ya meriah sangat meriah tapi itu tadi di di belawan dan di beberapa pasar ya beberapa pasar ya ya untuk informasi lebih lanjut tentang agenda Jokowi selama di Medan dan Sumatera Utara kita saat ini sudah terhubung dengan reporter Anissa halo Bang Truli dan Kak Etik selamat sore belum kita sapa tadi ya belum kita sapa sudah langsung halo katanya gitu apa dia inisiatifnya lumayan lah halo Anissa jangan terlalu diperdulikan selamat sore Bang Truli ya halo selamat sore Anissa selamat sore Bang Truli dan Kami itu dia baru nanti kalau terlalu lama dipotong nanti honornya berkurang loh kami nanti makanya harus dari kami dulu yang ini Anissa bagaimana tadi peristiwa kunjungan Presiden Jokowi Dodo ya baik hari ini memang direncanakan bahwa Presiden Jokowi Dodo itu hadir ke Kota Medan untuk mengisi acara Hari Keluarga Nasional dimana Medan ini menjadi tuan rumah di acara Harganas yang ke-29 nah kemudian selain itu kedatangan Jokowi Dodo juga untuk meletakkan batu pertama revitalisasi lapangan merdeka nah tadi dari agenda pagi tadi itu mulai pukul 7.30 itu Presiden Jokowi Dodo mendatangi pasar Medan Petisa disana mereka Pak Jokowi datang membagikan berupa sembako dan bantuan duit serta meninjau lokasi pasar terkait harga sembako dan hal lain sebagainya namun disaat peninjauan tersebut memang dijaga ketat oleh Fas Pampres dan tadi juga Bapak Jokowi sempat memanggil beberapa pedagang kaki lima seperti pedagang telur puyuh dan kerupuk-kerupuk pedagang kaki lima itu dipanggilnya untuk dibeli secara langsung oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo nah disana juga mereka meninjau dan mengecek harga-harga bahan pangan sekaligus meninjau lokasi pasar menurut beberapa pedagang yang ada disana mereka menyatakan bahwa Bapak Presiden Jokowi Dodo ini telah dua kali datang dan menghampiri pedagang pasar yang ada di pasar Medan Petisa ini nah tadi juga itu Ibu Presiden Ibu Ibu istrinya Presiden Jokowi Dodo Ibu Irene itu Iriana mohon maaf sempat juga membeli jambu biji untuk dimakan oleh Ibu Iriana ini nah tadi juga mereka sempat kaget karena yang tadinya mereka ingin foto malah tiba-tiba Ibu Iriana malah membeli buah jambu biji tersebut dan tapi setelah dibeli dia merasa sedih sebab tidak bisa berfoto sama Ibu Iriana nah tadi juga setelah kunjungan ke sana Bapak Presiden langsung ke pasar pusat yang ada di Sambu dan kemudian lanjut ke lapangan Merdeka yaitu mengisi acara Hari Keluarga Nasional di sana juga dalam acara Harganas Bapak Presiden dan Ibu Iriana itu menggunakan pakaian adat Batak Toba dan disambut dengan adat-adat Toba seperti mendoakan agar Presiden ini menjadi Presiden menjadi Presiden selanjutnya kembali seperti itu Bang itu out of konteks lah ya out of konteks karena sempat dibelawan itu sangat merasa terharu karena baru pertama kalinya Presiden Indonesia mendatangi Kecamatan Medan Melawan ini Bang gitu iya sepertinya cukup padat agenda Presiden selama di Medan ya Anissa ya iya Kak iya dari mulai mengunjungi pasar sampai Harganas tapi memang tepat sekali kalau dalam rangka Harganas Presiden datang ke Kota Medan ya Terulia iya karena memang yang dikunjungi adalah keluarga keluarga selanjutnya Anissa apakah ada agenda untuk malam ini Presiden apakah hanya beristirahat saja di hotel atau ada agenda yang akan dilakukan berdasarkan jadwal dari yang kita terima dari BKKBN memang Bapak Presiden Joko Widodo akan kembali berangkat ke Jakarta usai pukul 4 tadi untuk melanjutkan perjalanan pulang ke Jakarta seperti itu hari ini ya berarti ini kunjungan terakhir selama di Sumatera Utara hari ini ya jadi memang Presiden Jokowi ini sudah hadir sejak kemarin namun mereka kemarin itu berangkat ke Nias untuk kunjungan dinas untuk kunjungan kerja dan tadi juga serama dalam acara Harganas itu Bapak Presiden menyatakan bahwa Nias juga akan diutamakan untuk program pembangunan jalan seperti itu Oke Nisa setelah kunjungan tadi ke pasar tradisional melihat kondisinya ya fasilitas yang ada di situ karena memang di pasar tradisional fasilitasnya di beberapa tempat ada kekurangan ya kemudian di Balawan sendiri apakah ada statement dari beliau terkait hal tersebut sejauh ini Presiden tadi tidak banyak ngomong jadi setiap kali datang dia cuma melambaikan tangan senyum dan siapa-siapa sedikit masyarakat habis itu pergi jadi tidak ada komen-komenan yang negatif terkait kunjungan dia ke beberapa tempat tadi Kak kalau tanggapan dari kepala daerah sendiri Anissa dari Gubernur dan dari Wali Kota apakah ada keterangan informasi tadi juga sempat membahas stunting dimana menurut Bapak Edy ini sejak kedatangan Presiden Jokowi Dodo nantinya stunting akan diutamakan begitu pun jalan-jalan yang ada di Kabupaten Nias itu akan diutamakan sebab pada saat kunjungan kerja Presiden ke Nias kemarin itu juga Bapak Presiden sedikit kecewa karena kurang dipantau oleh Gubernur sendiri makanya dia tadi bilang Pak Edim bilang tadi bahwa dia akan memastikan bahwa Nias akan diutamakan untuk kedepannya seperti itu Kak stunting tadi ya stunting tadi ya stunting dan perbaikan jauh ternyata itu masih menjadi masalah juga ya di Sumatera-Lutara baik ada yang mau ditanya cukup boleh baik Anissa terima kasih laporannya lumayan melelahkan hari ini ya mengikuti agenda Presiden yang padat sampai kebelawan juga tadi Anissa iya Kak sampai ikut kebelawan cuman pas Presiden pulang langsung gerak iya baik terima kasih Anissa iya selamat sore selamat bertugas kembali ya cukup memang setiap kedatangan RI1 selalu rame rame ya euforia masyarakat menyambut ya di satu sisi ya tapi di sisi lain ada juga mengeluhkan ya misalnya ada jalan yang ditutup ya konsekuensi lah konsekuensi dari sebuah keramaian Teruli baik kita akhiri Kak sudah selesai kita sudah hampir satu jam ya bersama tribuner sekalian dengan kostum kita yang sangat serasi ya Teruli baik terima kasih untuk atensinya kita akan berjumpa pekan depan tentu dengan informasi informasi lain yang pasti hangat dan terupdate saatnya kita berdua undur diri saya Tiwa Yuni dan rekan saya Teruli Oktober Sampai jumpa lagi dan sampai jumpa selamat sore selamat menikmati